Intro Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesehangan kalian semua nasi angkasa kali ini, saya akan menyampaikan update terbaru dari planet Mars tentunya yang berasal dari Perseverance atau rover terbaru yang sudah mendarat di Mars kayaknya emang udah lama banget ya saya tidak menyampaikan update mengenai planet tetangga ini untuk itu, sekarang saya akan menyampaikan banyak update yang menarik terutama mengenai rekaman video dan suara asli dari Mars yang direkam oleh Perseverance diselah beberapa tampilan yang akan saya berikan kepada kalian semua sebisanya saya akan menjelaskan agar kalian semua paham jadi saya mohon kepada kalian semua untuk menyimak semua pembahasan kali ini agar bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan oke, sebagai awal pada update kali ini saya akan memberikan kepada kalian semua mengenai rekaman asli suara yang didapat di planet Mars jadi sejak pembangunannya rover Perseverance milik NASA ini membawa dua mikrofon yang secara langsung merekam suara di Mars termasuk helikopter Eugenity dan rover itu sendiri saat sedang bekerja nah, untuk pertama kalinya rekaman audio ini menawarkan cara baru untuk merasakan planet Mars dengan adanya audio ini kita juga akan dibawa seperti berada di permukaan Mars dan agar penjelasan mengenai audio ini lebih kredibel untuk saya berikan kepada kalian semua jadi lebih baik kalian dengarkan langsung penjelasan dari para ilmuwan NASA mereka adalah Justin Maki seorang ilmuwan di Jet Propulsion Laboratory NASA dan Nina Lanza seorang ilmuwan di Los Alamos National Laboratory yang akan menjelaskan beberapa audio penting yang direkam di Mars dalam video kali ini terima kasih telah menonton! On NASA's Perseverance Mars rover we have not one but two microphones and these microphones are the very first instruments of their kind ever to go to Mars I'm Nina Lanza and I'm a scientist at Los Alamos National Laboratory Hi, I'm Justin Maki an imaging scientist at NASA's Jet Propulsion Laboratory One of the microphones is mounted on the mast and moves around as we point the cameras the other microphone is mounted to the rover body and it stays fixed onto the port side of the rover The two microphones that we sent were commercial off-the-shelf items so these are things that you could just buy on the internet and we put these on our rover It gives us a new dimension for which we can explore Mars and learn about the Martian environment First we can just learn about the atmosphere by understanding how sound propagates through it but we can also listen to the sounds of rover analyses on rocks and learn about rock material properties from that and finally we can also listen to the sounds the rover makes to understand better the state of health of our instruments There's a difference between Mars and Earth sounds Sounds on Earth have very rich harmonics you can hear multiple frequencies it gives a really nice depth to the sound On Mars the atmosphere attenuates a lot of those higher frequencies so you tend to hear the lower frequencies and it's a much more isolated sound a little more muted than the sounds we hear on Earth We've put together a list of some of the sounds we've recorded on Mars to date so let's take a listen This is the sound of wind on Mars For the first time we can hear the wind blowing across the surface of Mars to go along with all of the images that we've acquired of dust devils and dust storms over the many years of exploration on the surface This is the sound of the rover driving on Mars This sound might be a little bit weird because it doesn't sound like a regular driving sound but that's because the rover's wheels are made of metal so this metal is rolling over rocks and sand and it makes this really clanky squeaky sound Next we have the supercam laser zapping rocks We've taken a lot of pictures of rocks that have been zapped by the supercam the little marks in the rocks and for the first time we can hear these laser shots When it zaps a rock it actually makes a sound we can listen to that sound and learn something about the properties of the rock that we're analyzing This is one of my absolute favorite sounds This is the sound of a helicopter flying on Mars We used this sound to actually understand the propagation of sound in general through the Martian atmosphere and it turns out that we were totally wrong with our models The Martian atmosphere can propagate sound a lot further than we thought it could We've all seen these beautiful images that we get from from Mars but having sound to be able to add to those images it makes me feel like I'm almost right there on the surface Kemudian biar lebih jelas lagi Saya akan beri lagi kalian rekaman audio yang direkam langsung oleh warna Perseverance di permukaan Mars Kalian bisa dengarkan baik-baik ya dan kalau bisa menggunakan earphone agar lebih jelas lagi i ke ter Jadi itu saja update mengenai keberhasilan rover NASA Perseverance merekam audio langsung dari permukaan Mars. Hal ini merupakan sejarah baru ya, bahwasannya manusia sudah berhasil merekam suara langsung dari planet luar bumi. Hmm, sungguh perkembangan yang cukup signifikan ya dari teknologi penjelajahan antariksa. Kita doakan saja, ke depannya akan ada lagi hal menarik lainnya mengenai Mars yang dapat segera didapatkan oleh para ilmuwan. So, sampai disini dulu update yang bisa saya berikan. Jangan lupa, di video selanjutnya saya juga akan menyampaikan kembali update mengenai rekaman video asli yang direkam langsung oleh Perseverance di permukaan Mars. Jadi ikuti terus ya, perkembangan, update dari kami tentunya bersama, nasi angkasa, media astronomi Indonesia. Terima kasih telah menonton!